Intro Gelaran pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Dunia yang berlangsung sejak tanggal 11 hingga 16 Juli ini menjadi bagian dari gelaran panjang G20 Presidensi Indonesia tahun 2022. Dilaksanakan di beberapa lokasi di wilayah Nusa Dua Bali, para anggota delegasi negara-anggota G20 dan sejumlah negara undangan yang hadir disuguhkan tampilan venue yang kental budaya Indonesia. Beberapa sudut venue menampilkan beragam budaya Bali, ukiran Hastoraja, Rumah Adat Jawa, hingga Ornamen Kalimantan. Ini adalah salah satu venue utama di gelaran pertemuan para Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral Dunia di gelaran G20 Nusa Dua Bali kali ini. Kita bisa lihat bagaimana suasana di sini. Ini adalah sebuah ruangan yang memang didesain dengan sangat unik sekali dengan tema Kalimantan. Kenapa dipilih Kalimantan? Karena memang kita akan menunjukkan bahwa Kalimantan nanti akan menjadi ibu kota Indonesia. FMCBG G20 kali ini juga menampilkan showcase pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital Indonesia. Sejumlah bud perbankan, fintech, dan UMKM digital menjelaskan produk andalan mereka. Agenda Tahunan Internasional ini diharapkan mampu menghasilkan sejumlah solusi dan langkah konkret terkait permasalahan global seperti kelangkaan pangan dan energi hingga transformasi keuangan digital.